Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menemukan faktor-faktor penyebab defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksikan mencapai 28 triliun rupiah hingga akhir tahun nanti. Saat ditemui di Jakarta, Menkyu menyebut ketidakcocokan antara manfaat yang didapatkan peserta dengan biaya yang harus ditanggung menjadi faktor terbesar defisit tersebut. Sementara itu dalam satu minggu, dua minggu ini kita akan terus melakukan koordinasi dengan menteri-menteri terkait mengenai penanganannya. Karena tentu saja kalau defisitnya terlalu panjang juga akan tidak baik untuk sistem kesehatan secara keseluruhan. Kemudian perwakilan rakyat akhirnya menolak rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun penolakan tersebut tak berlaku untuk peserta mandiri kelas 1 dan kelas 2. Komisi 9 dan Komisi 11 DPR RI menjadikan keputusan tersebut sebagai kesimpulan saat terapat dengan kementerian terkait hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan. Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Trend Topik 99 Pada video ini teman-teman kita akan membahas tentang DPR yang menolak kenaikan iuran BPJS Dewan Perlopakilan Rakyat akhirnya menolak rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun teman-teman penolakan tersebut tidak berlaku untuk peserta mandiri kelas 1 dan kelas 2. Komisi 9 dan Komisi 11 DPR RI menjadikan keputusan tersebut sebagai kesimpulan saat terapat dengan kementerian terkait dan dirut BPJS Kesehatan. Walaupun keputusan bukan di tangan DPR melainkan di Presiden Jokowi Penolakan tersebut tetap diambil sebagai sebuah kesimpulan dalam terapat dengan kementerian dan dirut BPJS Kesehatan. Menurut Wakil Ketua Komisi 11 DPR Supriyatno di gedung DPR Pada hari Senin tanggal 2 bulan September 2019 kemarin teman-teman Supriyatno ini mengatakan bahwa Komisi 9 DPR RI dan Komisi 11 DPR RI menolak Rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk peserta bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja BP kelas 3 sampai pemerintah menyelesaikan data kliensing serta mendesak pemerintah untuk mencari solusi lain dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial DGS Kesehatan tersebut. Dengan kata lain teman-teman, peserta yang membayar iuran mandiri menurut DPR tidak boleh iurannya dinaikkan sebelum pemerintah mempereskan data kliensing DPR RI tidak menyebutkan untuk penerima bantuan iuran BBI hingga kelas 1 dan kelas 2 yang bukan penerima bantuan iuran DPR juga melesak teman-teman pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp32,84 triliun Namun pemerintah juga harus memperbaiki data terpadu kesehatan sosial sebagai basis penerima bantuan iuran Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit BBK Selain itu, Kementerian Kesehatan juga diminta memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN Kemudian teman-teman ada pernyataan dari Direktur Utama BBJS Kesehatan Fahmi Idris yang mengungkapkan Bahwa sebanyak 12 juta jiwa selama 2018 menunggak pembayaran Alhasil defisit terjadi hingga memperatkan cash flow BBJS Kesehatan Menurut Fahmi teman-teman saat rapat dengar pendapat RDP di gedung DPR pada hari Senin 2 September 2019 Fahmi mengatakan Ada yang bukan penerima bantuan iuran itu mencapai 12 juta jiwa Atau 39% dari total bukan penerima bantuan iuran Fahmi menerangkan teman-teman bahwa sosialisasi terus dilakukan Bahkan bagaimana caranya agar memudahkan masyarakat membayar iuran Menurut Fahmi, biaknya akan mengejar dan memberikan teguran Berupa penagihan hingga ke rumah para peserta penunggak iuran BBJS Kami lakukan adalah dengan soft collecting SMS juga, WA, Whatsapp hingga email ke peserta Kita mengoptimalkan perangkat CKN yang ada di kecamatan juga untuk door-to-door Kata Fahmi Idris Fahmi mengakui bahwa ada fraud atau penyimpangan di perusahaan Hal ini menjadi faktor adanya defisit yang mencapai triliunan rupiah Menurut Fahmi teman-teman saat rapat dengan pendapat RDP Di gedung DPR pada hari Senin 2 September 2019 Mengatakan bahwa defisit Sebagaimana dipaparkan oleh DJSN Dewan Jaminan Sosial Nasional Biaya per orang per bulan Makin kesini makin melebar perbedaannya dengan premi Setelah BBKP turun Dilihat ada fraud atau penyimpangan perusahaan Memang akhirnya bahwa secara nyata ditemukan Underprice terhadap iuran Rata-rata iuran 36.500 per bulan Ada gap sekitar 13.000 per bulan Ini yang kemarin disampaikan oleh Fahmi Itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini Terkait BPJS Kesehatan Bahwa ada penolakan dari DPR Tentang rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan Namun menurut DPR teman-teman penolakan itu tidak berlaku Untuk peserta mandiri kelas 1 dan kelas 2 Namun kelas 3 ini DPR RI memberi lampu hijau bahwa ini tidak dinaikan Itu kira-kira teman-teman dari hasil rapat dengar pendapat Antara DPR dengan kementerian terkait Dan juga rirut utama BPJS Kesehatan Nah sekarang teman-teman kita cek Apakah kita masuk pada iuran untuk BPJS kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 Kalau kelas 3 ini masih aman Yang kemungkinan dinaikan adalah untuk kelas 1 dan kelas 2 Itu pun DPR memberi catatan Bahwa pemerintah harus menyelesaikan fraud dulu di BPJS Kalau sudah diselesaikan persoalannya Maka kenaikan ini bisa dilakukan Namun teman-teman DPR ini juga memberikan saran kepada pemerintah Untuk mencari jalan lain, solusi lain Agar kenaikan BPJS ini tidak terjadi Jadi pemerintah ini diminta oleh DPR untuk memberikan solusi Bagaimana mengatasi defisit yang terjadi di BPJS Tanpa harus menaikan iuran di masyarakat Itu teman-teman yang kemarin disampaikan oleh DPR Dan sekali lagi teman-teman Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses terhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu dalam satu minggu, dua minggu ini Kita akan terus melakukan koordinasi dengan menteri-menteri terkait Mengenai penanganannya Karena tentu saja kalau defisitnya terlalu panjang Juga akan tidak baik untuk sistem kesehatan secara keseluruhan Namun langkah untuk melakukan koreksi Termasuk kalau pemerintah akan turun tangan Melakukan injeksi harus diyakinkan bahwa itu menjadi trigger bagi perbaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah sudah menemukan faktor-faktor penyebab defisit BPJS kesehatan Yang diproyeksikan mencapai 28 triliun rupiah hingga akhir tahun nanti Saat ditemui di Jakarta Menkyu menyebut ketidakcocokan antara manfaat yang didapatkan peserta Dengan biaya yang harus ditanggung menjadi faktor terbesar defisit tersebut Pemerintah juga sudah melakukan revisi kategori pada 660 rumah sakit daerah Yang meminta biaya klaim lebih besar dari seharusnya Sehingga bisa menghemat kas BPJS hingga ratusan miliar rupiah Terima kasih telah menonton